Lari, kabur, mukanya di mesin nasi Depan pendukungnya ngomong-ngomong kotor Alapapa Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian Nam suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Duga yang merestuinya Dan semua yang terlibat Dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akung maupun Tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira Waktulhum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawiyya matim ya munpaqim Amin ya Rabbul Al-Azim Allah wasmat Allah wasmat Al-Gurgi Sekarang ada warnanya loh Baju Koko Habay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Selamat datang lagi di channel Babi Aldo Bersama gue Babi Aldo Youtuber ayat biasa yang tetap lanjut Al-Gurgi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Semangat revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik Dengan dari kemarin Panjang umur perjuangan Merdeka Allahu Akbar Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Walaafi tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit menghapus dosa, benar-benar pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal, amin oke guys, konten kita kali ini, ya Pak Prabowo, Pak Prabowo blunder lagi, ah jangan lupa Pak Prabowo kenapa, B, nah ada berita ini, nih disini, di resti ya, tayo lo sambil ngetek Prabowo tuh gak ada orangnya, lo berani kowar-kowar, ngomong kasar segala, pas ada Ganjar Prano dan Anies Barswedan, kayak kucing dibawain lidi, hah ini di pusingan ini, nih kayak ngomong-ngomong, gak semua etik goblok, pendukung, lah, itu nanti kita baca, ya, iya, waktu di, ini ini, kita lihat dulu videonya, ya, lihat dulu ini videonya, aduh adah waktu di debat, ya tapi lihat ini dulu, nih iya, iya, iya suka sederhana, ada pulak ya, seminggu-seminggu punya tanah berapa, punya tanah ini pak, 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 lu ini general kenapa jadi kayak mamak gibah waktu ada orangnya, kenapa lu gak debat, pak minta maaf jijik saya, pak jijik saya jijik kayak mamak gibah lu ini mantan general, pak walaupun pecatan, ya kayak mamak gibah gak ada orangnya begini nih, nih dia, dia pinter atau goblok, sih wah apa, pinter atau goblok iya lu pinter banget, ya, pak, ya nah, kalau gue sekarang nanya, boleh gak, pak lu laki apa, masih, pak tanya sama orangnya bukan waktu orangnya gak ada tanya sama orangnya langsung di ruang debat kayak kucing dibawain lidi, kata si Restino balik ke settingan gemoy settingan aslinya habis gini kita lihat tanah tanah yang tanah bangsa daripada dikuasai orang asing lebih baik Prabowo yang memelola hmm tiba ini pasai orang asing lebih baik Prabowo yang mengelola ha, pak berarti kan bener berarti bener no, pendukung lu ngelapor-lapor berarti bener tapi malakala pemerintah memerlukan saya segera menyelamatkan mana buktinya, pak lu udah 4 tahun apa jadi menteri mana lu balikin emang lu pake buat keperluan apa selama ini dan itu pembagiannya kan dari sebelum jaman pak Jokowi kata pak Jokowi itu hah gak usah dibawa Pak Wak debatlah gak usah dibawa debat asli ya Allah begini hal masih lupa gak apa-apa dia bilang anda hanya memperlihatkan ketololan anda wuuhuhu ketololan anda nah bapak lupa nih ya pak itu kejadian masih belum lama pak dari debat nih pak ini masih ada video lu pak ya masih ada video lu nih 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 pak tonton pak tonton nih berapa skor yang bapak berikan atas kinerja kementerian pertahanan disini siapa di ini silahkan pak Genjar 5 ya Allah saya skornya justru di bawah 5 mas Genjar kalau 5 itu ketinggian pak terima kasih disebut aja angkanya berapa gitu kayak gitu loh dengan di bawah 5 sebut aja berapa 11 dari 100 nih gimana pak gimana pak kenapa lu yang disini begini disini begini pak aduh begini kualitas lu mau berapa waktu di debat kayak kucing kata resi kayak kucing di bawah ini anjir disini so iye waktu di debat nih 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 mukanya nih eh 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 sihan eh eh aduh sihan disini kayaknya keluar kata memperlihatkan ketololan lah inilah so iya di depan pendukung sendiri waktu debat ya yang begini pak pak jujur saya nanya pak jujur pak jujur saya nanya bapak ini beneran mantan Genjar kan pak beneran Genjar kan pak ya beneran ya pak kenapa berubah jadi kayak emak-emak ghibah sih pak waktu udah gak ada orangnya lu ngomong itu pak begini kenapa gak waktu debat ini waktu di debat lu begini kalian muka lu pak ya Allah ya Allah melas amat lu pak ya Allah melas ya Allah begini muka ini waktu di debat disini so iye disini so iye keluar kata alah pak pak ah udah guys gak usah lama-lama kita lihat komentar orang-orang di twitter nih apa oke guys kita udah di twitter ini ya hmm kayak lu kok probolitek gak ada orangnya lu berani kor-kor ngomong kasar segala pas ada Genjar Pranowo dan Anies Baswedan kayak kucing dibawain lidi makanya kayak mamak ghibah adah pak pak beraninya mengkonggung dari jauh hmm dari jauh wkwkwk jajang jajang nah saat debat saat depan pendukung nah aduh ini aduh parah bu juga si jajang tau-tauan kalau kucing dibawain sapu lidi takutnya minta ampun nemu aja lu jang bangke iya kucing gua kalau dibawain lidi takut dia padahal palura sudah ikut turung tangan malah blunder lagi double-double blundernya pendukungnya pun pakai lapor-lapor makin blunder memimpin sholat tidak bisa memimpin pasukan dipecat memimpin keluarga bubar mau kau coba-coba dia memimpin negara tuh nih keren hasil jangan prabubuh iih parah ini mah berkah buat buzzer-buzzernya jang semakin sering si bawa blunder semakin lancar sebokan dari buzzer ya itulah ya Allah omong-omong beraninya main belakang kayak anak ingosan kira-kira begini kondisi pasuan pasal debat 01-02 eh buset bisa bisa aja kucing lihat lidi aja udah langsung kabur ii bener baru tahu aku ternyata beraninya di depan pendukungnya mulut cemen coba berani enggak di depan ganjar atau anis wkwkwk depan layak begitu ayolah apa perlu debat selanjutnya anis jenderal berjiwa patriot ha kemam maghibah jenderal kardus expired pertanyaannya satu kenapa habis debat pasti ngumpul pendukung untuk bicara bebas dua apakah bowok sudah mulai amnesia gitu selalu begitu pas debat lihat loh sekarang depan pendukungnya kemarin minggu kemarin udah semua etik keluar sekarang begini halah cuma sekalas kang hasut kang maki kang provokaf jeng jijik gue dulu bela-bela ini pecatan TNI iya asli iya memalukan anjir didebat kayak omong-omong kehilangan gigi tapi di kandangnya kayak singa tapi ompong udah sergoblok nah kan pecundang memang begitu hmm pecundang gak lupa kalau ketawa kalau ketawa masih bebas kan wika-wika-wika-wika-wika awok-awok-awok awok-awok omong-omong biarin res udah tua tinggal sebentar lagi masanya biarin dibanyakin dosa hmm tuh ngopi lu pak sehinggalah berburu curut aslinya penakut di depan pendukungnya aja begitu gak para bu tau meung-meung eong-eong pengecut eong eong omong pengecut Allah aslin menjijikan menjijikan guys serius ayam sayur enak mas ayam sayur mengujur iya udah tua pemimpin jangan seperti serigala berburu domba rakyat akan menilai blunder lagi asli serius dua kali udah dua kali yang habis depan kemarin gak semua etik sekarang begini lagi gas jang gas wika-wika nah aduh kita lihat di postingan aslinya ya guys kita lihat di postingan aslinya buset rame juga nih jelasin guys nemu di tiktok ngerika di komennya kira-kira oh ini yang so-soan setelan pabrik iya kembali ke setelan pabrik nah tuh aduh pemimpin dan yang dipimpin sama aja bener habis itu play victim lagi penduduknya menyeboki repeat udah settingan default nah itu bener saatnya nyeboki waktu dan tempat dipersilakan by the way nyeboki yang nyeboki pakai air mata tanya jari jendrik bandar bajer air mata harga pertibukan berapa kalau itu no habis nangis-nangis pendukungnya nangis-nangis begini depan pendukungnya ha mamak giba anjir aduh bahaya banget kalau ada presiden yang mudah mengeluarkan kata-kata makian begini kami orang tua setengah mati menjaga agar anak-anak kita tidak mendengar makian ini capres terlalu lancar omong-omong kotor iye asli quote of the day terkadang bukan orangnya yang berubah namun topengnya yang jatuh nah bener topengnya jatuh calon presiden kok bahasanya kasar seperti ini sangat memberitahinkan teko hanya mengeluarkan isinya isi air keluar air isi kopi keluar kopi isi comperan keluar comperan demikian pula dengan hati benar aduh terbaru saya penguasa pengusaha saya menguasai HGU kemarin juga salah-salah mulu bukan negara 40 hektare tapi mendekati 500 ribu malah ngaku nah itu tanah negara saudara-saudara daripada dikuasai asing sorak mending dikuasai praboh sorak panik daripada dikuasai pengusaha mending di bikin perumahan untuk aparat negara yang penuhnya masih belum punya tempat tinggal kemudian mereka nangis bersama betul aduh di 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 kucing ngomong tolol, ngomong ini serius pak, gak pantas pak saya sebagai rakyat Indonesia malu malu pak, punya jenderal TNI mantan jenderal TNI kayak bapak, malu serius mama ghibah, presiden, pemimpin itu, berani depat lah jenderal begini modelnya, bikin malu lah, itu aja gue Bapak Aldo, minta maaf kalau ada salah, sampai jumpa di konten gue berikutnya gue bilang, tofik walidayah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh B, gak takut ngomong begini takut demi Allah demi Allah kalau cuman berangkat suara seperti ini takut, itu hilang iman gue, gak sayang mati tanam, apa takut bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe roland babe roti molen roti ini dibuat yang pasti rasanya enak, ada 3 rasa ada pisang keju ada tape keju, ada pisang coklat ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran jago detabek bisa, buat nemenin ngopi buat acara-acara boleh dan ini karena gue paling suka pisang keju ini gue dulu yang nyoba ya, kayak crunchy-crunchy gitu depannya hmmm, kamu tau kerenyes di depannya terus di dalamnya empuk ya Allah udah gak usah lama-lama kalau gue pengen langsung pesen aja itu ada nomor WA-nya nanti gue kalau cantumin ada juga IG-nya langsung pesen langsung pesen murah ini gimana nanti dia tanya itu 35.000 kalau gak salah siap? siap? humm Terima kasih.